Intro Rasanya udah kapok gitu Seperti itu dibara sama adik Kalau kamu ulangi lagi, awas Gitu, awas gitu Bahkan Adik dari bapak saya itu bilang Kesini tuh Kalau kamu kejadian lagi Udah, saya masukkan sekalian Intro Ini tentu bukan Sekedar pernyataan biasa Tapi juga sebuah dentuman paling keras Yang menghujam batin Umar Buang Pemuda asal desa suci kecamatan Manjar Kabupaten Gersik, Jawa Timur ini Telah kapok, usia dibebaskan dari dakwaan Dan tututan kasus pencurian dompet Seorang satpam pada tahun 2022 lalu Kejadian itu terjadi di tempat warung kopi Tempat biasanya togar dan kawan-kawan rehat Dan yang mengejutkan Uang yang didapat dari hasil mencuri Hanya berjumlah 92 ribu rupiah Dan inilah penelusuran tim insert investigasi Ke lokasi bekas warung kopi Yang kini berubah menjadi gudang Ya pemirsa insert investigasi Inilah lokasi Umar Buang Melakukan tindakan pencurian atas dompet Dan telepon genggam tahun lalu Memang saat tahun lalu Lokasi ini masih menjadi warung kopi Namun sekarang sudah diubah oleh pemiliknya Dan sekarang saya akan menghampiri Pemilik bekas warung kopi tersebut Nah mas terkait kejadian tahun lalu Yang dilakukan Umar ya Umar Buang ya Waktu itu dimana sih mas? Lokasinya waktu itu disini Kan ada meja-meja Lokasinya Bang Togar itu Pagi Lagi tidur Ada HP sama dompet Mas Buangnya waktu itu jalan-jalan Lihat itu diambil Bang Togar tadi ya Nama korban Itu berarti tamu disini ya Sebetulnya Tamu Dia ngopi Lalu ngambil Dia mau lari ke sandung Meja Yang jaga Bangun Terus dikejar Dan PT itu bilang Isinya itu sedikit Cuma 91 atau 92 ribu gitu Kalau gak salah Saya bilang ya Saya gak buka Saya buka Saya buka bentar Tapi gak saya Gak sampai saya ambil Tak ada yang menyangka Umar Buang Pemuda yang aktif dan polos itu Tega melakukan perbuatan tak terpuji itu Padahal di mata tetangga Dia dikenal baik dan sangat lurus Namun alasan yang cukup menghenyakan dada Dan membuat banyak orang terhentak Ialah Umar Buang mencuri demi beli obat Dan kebutuhan sehari-hari sang nenek Betul Kadang-kadang kalau saya disuruh orang kan Dikasih uang Entah itu 10 atau 20 ribu kan Saya simpan Tadi kalau nenek bilang Minta beli es Atau minta beli apa gitu Yaudah daripada saya minta Adik kan Oh harus uangin aja Gitu Sebenarnya saya gak banyak Setelah ada kejadian kembali Saya tuh beneran kaget Dibalik kebaikannya nih Dibalik kebaikannya kayak itu Kok sama gitu ada apa Setelah saya tahu ya mungkin karena Terebut kebutuhan Atau mungkin karena Ada faktor-faktor lain Itu Itu yang Sebenarnya saya gak Gak menyangka lah Kalau ada kristiwaka itu Selama itu kan saya masih Di jabat RT ya Ya orangnya baik-baik aja Sebenarnya Menurut saya loh Selepas dari itu gak tahu Ya baik orang Anak-anakku yang ngomong kan Diam Cuman kan Kita kan gak tahu Kalau sudah itu kan Kemana kan kita gak tahu Ya Ini ngomong ini Kalau aku masak Kalau udah selesai ya Sudah sama Kalau pagi memang belanja Ke pasar dia yang belanja Prosesnya ya hampir Satu minggu Mendamaikannya Ya Ya kan Yang sebenarnya kan Bang Togar gak Mau damai Cuma kan Kita Ya harus berperan Soalnya Bang Togar kan Sama-sama kita Ngopi Teman lah Mas Purnya Juga teman saya Kan gitu Adiknya Mas Buang Jadi gimana Caranya Kita Ambil Jalan keluar Kekeluargaan aja Damai Ada Namanya Upaya hukum Restoratif Justice Apabila Jaksa melihat Ya Latar belakang Pelaku Kenapa dia sampai mencuri Kenapa sampai dia Berbuat seperti itu Apakah satu Kepepet Atau ada akibat Kalau dia tidak Apa Segera memberikan susu Kepada anaknya Atau Ibunya sedang di rumah sakit Atau istrinya Ya Berhubungan dengan Keselamatan orang Itu dapat dilakukan Namanya sebut Restoratif Justice Upaya hukum Melihat latar belakang Dia mencuri Bukan karena Tapi karena Kepepet Demi apa Demi keselamatan Ketiga yang tadi Saya sebutkan Kehidupan Umar dan Sang Nenek Sejatinya ditopang Purwanto dan keluarga Kecilnya Di rumah sederhana Dan kecil inilah Umar tinggal bersama Sang Nenek Dikarenakan Sang Nenek yang Kelas sepuh Umarlah yang harus Berkorban untuk Merawat Mulai dari Menyuapi makan Hingga memberi obat Dan juga keperluan Semuanya dilakukan Dan ketika tim insert Investigasi mengunjungi rumah Tersebut Tanpa sang Nenek Hanya terbaring lemah Dirancang tidur Dan yang amat Menyudihkan Sang Nenek sudah sehari Lebih tak makan Karena mengeluh sakit Belum makan Belum makan kenapa Enggak malah Saya kasih makan Kalau enggak ada tuannya Dari kemas tiga Enggak Lah Enggak Kalau saya sendiri makan Kalau saya bicara pelan Enggak dengar Jadi saya bicara Ngotot Seolah-olah Tetangga saya bilang Mbak mu jangan dimarah Enggak Saya enggak Saya enggak Ayo makan Saya bilang gitu Jadi enggak Sulit Sulit Benarnya enggak marah Cuma Oh benar Kan pelan Enggak dengar Jadi Terpaksa saya keras Kalau ngomong Berarti orang marah-marah gitu Padahal enggak Pak marah-marah Nanti kan Ayo makan Dimandikin Disuapin Bisa makan 4 sendok 5 sendok Bisa masuk Sebagian besar hidup Umar Diabdikan Mengurus sang Nenek Dengan segala kekurangan Dan keterbatasan ekonomi Ia berusaha untuk menuruti Semua keinginan Neneknya Ingin sekali Ia berkelana Mencari kerja di luar Tapi pikiran dan hatinya Tak rela meninggalkan Nenek seorang Ya adik saya bilang Ayo kerja jauh Terus yang Satunya bilang Oh kasihan Banyak Nggak ada yang ngerawat Nanti Si adiknya Saya ini kerja Terus yang ngerawat siapa Gitu Terus saya pikir Terus terbatas Kan di sendiri rumah aja Gitu Terus terbatas Terus terbatas Terus terbatas